Mungkin Teompit bisa melihat ada sosok apa di batu kereta ini Selalu kayak ada yang bertapak Bertapak? Di atas, di atas ini Linding guys Kayak Oke, jumpa lagi bersama kita di Gripping Night Baru pertama kali eksplor Pake senal Pake senal Lihat aja Di sekitaran sini banyak Peponan, terus daun-daun Betul gak? Betul Dan disana juga ada rumah-rumah yang terbengkalai Ada rumah-rumah Intinya ada rumah-rumah yang terbengkalai Dan juga menurut warga sekitar Disini ada mitos batu kereta Batu kereta ya, tadi ketemu ya ada batu kereta Ada batu kereta Oh iya Ini nih Teompit baru kesini lagi nih baru nongol Baru ikut gabung Baru ikut gabung lagi Dan Kita tidak akan banyak ngomong Kita langsung aja Sebelum kita lanjut Jangan lupa di subscribe Like Comment And share Oke? Go 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 Oh iya Oh iya Dan iya Beginilah perjalanan kita Menaki gunung lewati lembah Sangat perjuangan sekali Sangat luar biasa di luar Kita tuh biasanya Ke gedung-gedung Ke rumah-rumah sultan Dan kita sekarang ada di hutan-hutan Di persawahan Di persawahan juga Aduh Aduh Habis Tengah terakhir saya yang mati ini kenal ya Iya Aduh Terima lagi dong Dan kunan katanya Kita Kreator pertama Misteri Yang masuk ke Kampung mati ini Sebelumnya banyak yang nge-vlog siang Disini Iya Betul Wow Dan lihat ini sekitar disini Ada bangunan-bangunan Bangunannya mungkin Dulunya karena apa ya Apakah pergeseran tanah Seperti ini Seperti ini Nah 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 Dan inilah Kenapa Dinamakan dan disebutkan batu kereta Nah Saya juga tidak tahu nih Apakah Karena disini dulunya Kereta api Bekas perlintasan kereta api Kita tidak tahu Nah ini batunya ya Dan inilah Batunya Ini Tempat apa Oh 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 Bulannya Oke Gimana Adi Sejarah batu keretanya Tolong bisa ditapain Mungkin Si batu kereta ini Kita belum tahu Mitosnya apa Karena Dinamakan Batu kereta Dan Gak tahu ini itu dikeramatkan Atau tidaknya Kita tidak tahu Tempid Mungkin kita akan Menggali sendiri Informasi tersebut Tapi sih Kayaknya Ada ya Ada sih Aura-aura keramat 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 Dan mungkin nanti Tempid bakalan Flashback Ke belakang Kenapa Batu lonceng ini Disebut Eh batu lonceng lagi Masih ingat Ingat yang dilembang Jadi Kenapa disebut Batu kereta Kita akan Flashback Lewat Teh Pitri Sikat Teh Pitri Nah Daksamu Nah gimana tempid Awalnya Kecil dulu Batunya Karannya Hitam Akhirnya Membesar 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 Dan Apa ini tuh Jadi kayak Batu Apa Ini tuh Lumut Ya Jadi berlumut Karena saking Udah lamanya ya Mungkin Ada berapa Ratus tahun yang lalu Mungkin tempid ya Pokoknya Asalnya Kecil batunya Disini tuh ya Warna hitam Warna hitam Jadi Besar 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 Dan Kenapa Karena Saking lamanya Dan Saking Udah terbengkalai Jadi Udah banyak Lumutnya Dan warnanya Juga jadi Gubah Dan kenapa Tempid bisa Disebut Batu kereta Mungkin ada informasi Belum tahu Kenapa disebut Batu kereta Ya mungkin Banyak Orang yang bilang Yang tahu Ya mungkin Udah dinamakan Batu kereta Sampai sekarang Terus Batu kereta Disebutnya Mungkin tempid bisa Melihat Ada sosok apa Di batu kereta ini Selalu kayak Ada yang bertapa Bertapa Di atas Di atas ini duduk Berinding guys Kayak Ya udah Udah berumur Ya maksudnya Udah tua lah Kakek-kakek Berinding Kayak pake baju Fangsip Yang itu Terus ininya Pake Apa yang batik Batik gitu Pakai ikat Terus Lagi ngerokok juga Lagi ngerokok Lagi ngerokok Lihat nih guys Gue sampe Melanding Mungkin Lagi menghadap Kesana Soalnya Ini kan belakangnya Kalau kesini Ini depannya Jadi dia Sekarang menghadapnya Kesana Apakah sosoknya itu Lagi Duduk betapa Atau lagi Melihat Lagi kedepan Duduk betapa Sila Ya baginya Fangsip gitu Terus Pake ikat Mungkin tempit Bisa berkomunikasi Dengan dia Atau gimana Kayaknya sih Gak mau Misalnya dia Lagi bertapa Lagi semedi Oh gak mau diganggu Gitu Cukur sangat menarik Mungkin Bisa gak dicoba Gak merinding Bisa dicoba gak Aduh Gimana ya Gitu banget Ini jadi Masuknya Apa Terhun Atau apa Terhun Sosok sesepuh dia Kalau terhun Lebih baik yang Sesepuh Pokoknya yang Udah lama Yang udah tahu Cerita semuanya Sikap ini Sikap ini Kayaknya Dia juga Makanya Sekarang bertapa Tuh Kayak Lagi Minta sesuatu Apa gitu Dia lagi Kayak Ya baca-baca mantra Sedikit baca mantra Lagi ngokok juga Dan kayak banyak Menyan-menyan sama Bula Hello Gak ada pesan-pesan Dari beliau Kalau bisa Ya Jangan terlalu gisik Jangan terlalu Sompral Jadi Ngobrolnya Secukupnya Dan sewajarnya Mungkin di sekitaran sini Tempit Bisa Dilihat Nah Tadi dari belakang Yang sini nih Sana-sana Terus Bawa lagi Ini bangunan Bisa gak Bisa Oh bisa Harus Hati-hati Ya Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Susah Jalan-jalan Susah Mungkin kita gak bisa Mengakhir disana Cuman Kayak Kayak gini aja sih Jadi Tadi Masuk kesini Emang tadi pas masuk kesini Udah Gak enak Ada caya-caya putih Itu bisa diakses gak Tadi ada caya putih disana Tadi ada caya putih Tadi ada caya putih di jendela Ya kita harus disana dong Ada putih-putih guys Halo Bisa gak Wah susah Kita kesana saja Kayaknya ini rumahnya Sangat Dulunya bagus sekali sih Iya Gede Gede dah Sampai kesini Ini tuh kayaknya depannya Masih ada kenteng Dan ini tuh ada bekas dapur Ini dapurnya belakang kan Belakang Yang depan Dia masanya kesamping Sampai kesini Oke mending kita lanjut lagi Dan emang sih auranya udah gak enak sih Dan kita hanya ditugaskan untuk Memecahkan mitos tersebut Tapi Kita tidak bisa menguak semuanya Karena disitu ada sosok sesepuk Karena kuncinya Ternyata ada di sosok sesepuk tersebut Dan mungkin umurnya udah Satusan tahun Karena udah keriput banget Kalo itu Serapaan tuh Tapi rupanya tuh Kadang bersih Iya Karena Karena kan Dia bisa Berubah-berubah wujud Kayak mancara Warna mancara putri Dan kita sekarang lagi Kukurusukan guys Di kampung orang Asli Oke Mungkin Karena bangunannya Jauh-jauh ya Rumah-rumahnya jauh-jauh Jadi Mungkin kita akhiri Karena Kita hanya tugasnya Hanya Menguak mitos Yang tadi di depan Yang batu Apa? Kereta Kereta Mungkin selanjutnya Sama Kang Heri Di pelusuran Selanjutnya Sama Kang Heri Oke Dan jangan lupa juga Di subscribe Di like Di komen Dan share juga Oke Nanti kembali lagi Bersama kita di Greeting Night Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video